Terutama ini adalah keistibewaan dari masjid yang lain, Masjid Al-Aqsa dengan segala kearungannya telah diatungkan oleh Rasulullah s.a.w. Maka kita dihancurkan untuk senantiasa bisa datang ke sana. Terima kasih telah menonton! Dan kita tunjukkan untuk berapa anak-anak yang anda ingin. Dan kita tunjukkan untuk mencubatkan kekdisi, dan kita tunjukkan untuk mencubatkan kepada mereka dan kita tunjukkan untuk mencubatkan adalah ini kemudian dari penandang-anak. Dan kita tunjukkan untuk menambahkan kemudian yang lain, dan kita tunjukkan kemudian yang selanjutkan. Maka kita harus mengetahui, harus mengenal Masjidil Aqsa Dimana ketaknya berabisnya Dimana Masjidawasa itu ada Kemudian apa saja yang ada di dalam Masjidil Aqsa Kita bukan hanya tahu Masjidil Aqsa namanya saja Tapi kita pelajari bagaimana sejahatnya Bagaimana perjalanannya Sehingga ini menemukan cinta kepada kita Dan bukan hanya itu Kita juga harus mengajarkannya kepada anak-anak kita Mengajarkan tentang Masjidil Aqsa Apa saja yang ada di dalam Masjidil Aqsa ini Karena dari kita sering banyak yang tidak tahu tentang Masjidil Aqsa Yang kita tahu Masjidil Aqsa adalah sebuah Masjid yang kecil Tapi Masjidil Aqsa adalah merupakan Masjid yang besar Masjid yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita Sehingga wajiban memenangkan Masjidil Aqsa Sama juga ketahuan yang jahatnya Masjid yang menemukan selamat menikmati 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 selamat menikmati